Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mencurigai adanya motif dibalik pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal intervensi Presiden Jokowi Dodo. Pernyataan itu disampaikan Muldoko pada selasa 5 Desember 2023 menanggapi isu pertemuan antara Presiden Jokowi dengan mantan Ketua KPK Agus Raharjo, prihal kasus EKTP Setia Rufanto. Ya, saya melihat ini ada motif tertentu, setidaknya ada motif politik. Muldoko pun meminta agar masyarakat bisa melihat isu dan situasi yang ada dengan bijak dan cerdas. Saya menghimbau sekali lagi kepada masyarakat untuk mensikapi situasi ini secara bijak dan cerdas. Kepala Staf Kepresidenan itu pun mempertanyakan kembali kenapa kasus 2017 silam kembali dipersoalkan saat ini. Kan kita tahu persoalan ini dimulai dari 2017. Kenapa baru sekarang dalam situasi negara Indonesia menghadapi kondisi perpolitika dalam negeri yang cukup menikmati. Menurut Muldoko, objek dan subjek dalam kasus tersebut sudah jelas. Setia Rufanto juga sudah diberikan hukuman berat penjara selama 15 tahun atas kasus korupsi EKTP yang menjeratnya. Muldoko mengungkap bahwa kebijakan Presiden Jokowi dalam penegakan persoalan korupsi sangat klir dan jelas, bahkan tidak pernah padang bulu serta sangat tegas. Terima kasih telah menonton!